Hai co-friends, di sini kita mempunyai sebuah gambar. Nah, dari gambar tersebut, kita akan menentukan luas daerah dari bangun datar tersebut. Nah, di mana untuk gambar tersebut itu merupakan bentuk dari bangun datar, yaitu segitiga. Di mana di sini kita bisa lihat ya, segitiga memiliki tiga buah sisi dan tiga buah titik sudut. Nah, di mana untuk menentukan luas dari segitiga, rumusnya itu adalah alas dari segitiga dikali tinggi dari segitiga per dua. Nah, dalam hal ini alas dari segitiga itu yang ini ya untuk alasnya, kemudian untuk tinggi segitiga itu yang ini. Nah, dalam hal ini, karena pada gambarnya kita bisa peroleh, diketahui. Untuk alasnya ini sama dengan 14 cm, kemudian untuk tinggi dari segitiganya itu sama dengan 6 cm. Maka di sini kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya, ini sama dengan 14 dikali dengan 6 per dua. Nah, berarti di sini kita bisa kalikan terlebih dahulu, 14 dikali dengan 6. Di mana di sini kita bisa kali, 6 dikali 4 itu 24, kita bisa tuliskan 4, simpan 2. Kemudian 6 dikali 1 itu 6, ditambah 2, 8. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan 84 per 2. Nah, kemudian kita bisa bagi 84 dibagi 2. Kita bagi dulu, 8 dibagi 2 itu 4. 4 dikali 2, 8, kita kurangkan, maka di sini 4. Kemudian 4 dibagi 2 itu 2. 2 dikali 2, 4, kita kurangkan, maka di sini 0. Sehingga diperoleh untuk hasil dari pembagian 84 dibagi dengan 2 itu adalah 42. Nah, di sini luasnya menggunakan satuan cm persegi. Nah, jadi di sini kita telah peroleh untuk luas dari bangun tersebut, atau dalam hal ini luas dari segitiga tersebut adalah 42 cm persegi. Kita bisa lihat pada pilihan jawabannya yang C. Wah, kamu hebat kok, friends, karena telah menyelesaikan soalnya. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat belajarnya ya!